Dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Alhamdulillah tadi udah Dapat tiga-tiganya Terus Sebenarnya ada Bisa dibilang Selisih perhitungan aja ya Dari perhitungan kami selaku PH Itu Seharusnya amar keluar Dari tahanan itu Hari Kamis besok Tanggal 5 ya jatuhnya ya Tanggal 5 kalau gak salah Jadi pastinya hari Kamis Dia keluar dari Tahanan seharusnya Cuman Jadi saya tadi Menghindari untuk Pengucapan Kepastian tanggal itu Karena belum ada Kepastian dari pihak kejaksaan Baik dari kejaksaan ataupun dari LAPAS Belum ada Kepastian tanggal Keluarnya amar Eksekusinya PH17 sampai kapan Belum ada Dari kejaksaan Jadi Saya hari ini tadi Baru balik Jam berapa nih Jam 5 baru balik Ke kantor Baru selesai Urusan Minta penjelasan Minta penjelasan dari kejaksaan Dan dari LAPAS Pihak LAPAS Berkas-berkas tadi sudah saya kasih semua Berikut kutipan Putusan Semua sudah saya kasih Cuman mereka masih belum bisa Ngasih kepastian Untuk kapan Keluarnya Amar Dari perhitungan saya Hari Kamis besok Ya jadi kita tunggu aja Kepastian dari pihak kejaksaan Dan dari pihak LAPAS Hari apa Mereka Bisa Melakukan Eksekusi putusan Eksekusi putusan Jadi Amar Bebas Hari apa Itu memang Tergantung mereka Sampai saat ini Mereka bilang Masih melakukan perhitungan Nah ini kita masih nunggu Jawaban dari pihak Rutan Dan pihak Kejaksaan Tapi berarti dari Hakim kemarin Cuman baru putusan 7 bulan aja ya bang Nggak ada tanggal Dan Oh enggak Itu memang Di luar wawanan Hakim Hakim cuman memutus Lama masa Hukumannya Lamanya seperti apa Selama apa Jangka waktunya Nah terus Untuk Kepastian Perhitungan tanggal Eksekusinya itu Untuk pembebasan Tergantung dari pihak LAPAS Ataupun pihak Rutan Kebetulan untuk Amar ini Dia di Rutan Cipinang ya Bang berarti putusan Yang kemarin itu sudah Inkrah ya bang ya Inkrah Kepastian inkrah Fixnya malam ini Tapi sampai sore tadi Kita belum Belum di PN Tadi saya cek Sampai sore tadi Nggak ada banding Dari pihak kejaksaan Jadi insya Allah Mudah-mudahan Sudah inkrah Nggak ada Nggak ada banding Dari pihak kejaksaan Oke Fixnya malam ini ya Kalau H plus 7 itu Malam ini Jam 12 malam Jadi kalau malam ini Memang nggak ada banding Dari pihak kejaksaan Itu sah Sudah langsung Sudah inkrah Berarti ya Bukan sah Inkrah Ya Sudah inkrah Jadi sudah berkekuatan Hukum tetap Sehingga Pihak kejaksaan Ataupun pihak LAPAS Pihak Rutan Dalam hal ini Wajib menjalankan Bunyi putusan Yang ada di Yang didapat Dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tapi masih ada Kemungkinan buat Kejaksaan untuk banding Hari ini Sampai Ya pengadilan kan Tutup jam 4 ya Jadi dia mau banding Kemana Kalau memang jam 4 Belum ada Banding kan Berarti kemungkinan Udah Nggak ya Insya Allah sih Udah inkrah Kalau saya rasa Udah inkrah Seharusnya Bang Tapi keluarganya Ambar Kalau benar Hari Kamis ini Suhasilnya Abang sudah Ada pembicaraan Oleh Adit Jadi masalah Hari Kamis itu Perhitungan Sepihak dari Pihak kami Selaku PH Jadi tetap Harus ada Perhitungan yang berlaku Itu bukan Perhitungan dari PH Tapi perhitungan Dari pihak Kejaksaan Dan Rutan Nah kita tunggu Nah kita tunggu Kabar dari mereka Informasinya BA 17 Ataupun Eksekusi putusan Dari pihak Kejaksaan Itu Kemungkinan besok Nah tanggalnya Untuk keluarnya Kapan Kita belum tahu Kita belum dapat Kepastian Dari pihak Kejaksaan Jadi memang Ada Biasa Ada selisih Perhitungan Itu biasa memang Cuma seharusnya Tidak selama Tidak seabsurd Ini ya Tidak se Kabur lah Seperti saat ini Karena pada waktu itu Kalau saya lihat Diputusan Pengadilan Jadi pada saat Amar ditangkap Tanggal 8 Maret 2023 Dari 8 Maret Sampai ke 13 Maret 13 itu Amar mulai Melaksanakan Rehabilitasi Di BNN Dari 13 Maret Antara 8 Sampai 13 Maret Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ada 5 hari 5 hari Kekosongan Di satu sisi Pihak kepolisian Tidak menyatakan Mereka melakukan Penahanan Antara tanggal 8 Sampai dengan tanggal 13 Nah kalau memang Tanggal 8 Sampai tanggal 13 Itu tidak dilakukan Penahanan Alasannya apa Saya tidak tahu Karena memang Waktu itu Pada waktu itu Bukan kami yang pegang Selaku PH Bukan kami Saya tidak tahu Waktu itu dipegang siapa Yang jelas Pada saat itu Tidak Polisi tidak mengakui Adanya Penahanan Si Amar Dari tanggal 8 Sampai dengan tanggal 13 Itu yang bikin beda perhitungan Jadi ada selisih 4-5 hari lah Seharusnya Polisi itu Pada saat melakukan Penahanan Penangkapan Itu dia punya Hal untuk Melakukan penahanan 1x24 jam Tetapi Mereka melakukan Penahanan itu 5 hari Tidak dihitung Saya tidak tahu Cara perhitungan Mereka Seperti apa Pihak kepolisian Ataukah ada Miskomunikasi Atau apa Di pihak kepolisian Dengan pihak Kejaksaan Kami tidak Tidak tahu itu Karena pada saat itu Bukan kami yang pegang Kasus ini Nah Untuk Selisih perhitungan itu Udah 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 kami Perkirakan Sekitar 5 hari Jadi Menurut perhitungan kami Hari Kamis Tapi Kalau memang Ada selisih perhitungan Karena Penangkapan Penahanan di Kepolisian Tidak terhitung Berarti mungkin Senin Selasa Mudah-mudahan aja Tetap Itu dihitung Karena memang Amar ditahan Ya kita serahkan Penghitungan itu Ke Pihak Rutan Dan pihak Kejaksaan Tapi Udah ada rencana Maksudnya Menjemput Mungkin Adi Atau iris Kita Kita gak bisa kasih kabar Kepada pihak Keluarga Belum bisa kasih kabar Karena memang Kepastian dari pihak Kejaksaan Dan pihak Lapas Belum ada Sampai saat ini Sampai tadi Saya sampai jam Setengah lima Di Lapas Di Rutan Saya disana Mereka belum bisa Ngasih kepastian Seperti itu Ada komunikasi Sama Amar Tadi saya gak sempat Komunikasi Dengan Amar Tadi saya gak sempat Karena memang saya Dari PN Ke Kejaksaan Ke Rutan Dan Sampai di Rutan Tadi yang terakhir Kedua kali itu Jam 4 Jam 4 Jadi udah Udah lewat Masa Ini ya Masa jenguk Udah lewat Jadi waktu jenguk Udah lewat Jadi gak bisa Kita temui Amar Tadi Ya Pihak keluarga Juga belum Saya kabari Sampai sekarang Karena memang Kita belum Dapat kepastian Dari pihak Lapas Pihak Rutan Dan pihak Kejaksaan Tapi dari Pihak keluarga Ada yang merasa Mis perhitungan Mereka Mereka Bisa kasih tau Mereka Ada miss Perhitungan Seperti ini Karena memang Kita belum Dapat kepastian Dari pihak Kejaksaan Dan pihak Rutan Apabila Pihak Rutan Kasih Keputusan Di Hari Kami Sesuai dengan Perhitungan Kami Ya berarti Gak Gak ada Miss Cuman Kalau memang Ada Perhitungan Miss Baru nanti Kita tanyakan Seperti itu Oke Tapi ada Umungan Bang Apa yang akan Dilakukan Amar Ketika pertama kali Keluar Nanti keluar Lapas Informasi Amar terakhir Bilang sama kami Selaku PH Dan juga Kepada keluarga Adit Dia Insya Allah Pengen Umroh Itu aja Yang disampaikan Lalu Jadi gitu Bila ada pembahasan Soal anak-anak Gitu Bang Misalnya Kalau anak-anak Ya Hubungan antara Amar dengan Ibel Udah intent Udah seringkali Berhubungan Tiap kali saya ke Lapas Dia telpon 15 menit Setengah jam Jadi banyak yang Diobrolin Cuman Saya gak bisa Ngomong disinilah Mengenai Itu ya Berarti Dari pihak Lapas Sama pihak Kejaksaan Masih belum ada Dan kapan Kira-kira Pihak kejaksaan Dan pihak Lapas Akan Menginformasikan Dari Abang Janjinya Besok Janjinya Besok Akan kasih Informasi Kepada Saya Ya Cuman Kita tunggu aja lah Informasinya Seperti apa Dan Jadi Diinfokan Besok Atau tidak Saya kurang tahu Memang tadi Janjinya Informasi besok Terimakasih Terimakasih Ada pertemuan Keluarga Juga Buat Berkasih tahu Hari Jelasnya Amar Sendira Dari apa Pribadi Pertelfon 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 Kita akan Kasih Informasi Kepada Pihak Keluarga Besok Juga Abid Ada rencana Kesini Sore Tapi Tadi Saya suruh Datang Kesini Untuk Sekalian Konfrensipers Ini Cuman Dia gak sempat Karena Dia tetap Dia bilang Dia lagi sibuk Untuk urusan Pencalonan Ini ya Pencalonan DPR RI Itu ya Seperti itu Berarti besok Pasang dari Cipinang Kalau jadi Hari Kamis Kalau jadi Hari Kamis Keputusannya besok Ya Tapi Dari Cipinang Langsung Kalau memang Sudah Keluar Tanggalnya Dari Pihak Mereka Kita Pasti Infokan Dan Nanti Insyaallah Segera Saya Infokan Begitu Saya Dapat Gambar Itu Oke 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 Oke